Intro Tempat pembuangan sampah liar di Kabupaten Cirebon masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah daerah yang belum teratasi. Kesadaran dan perilaku masyarakat yang masih rendah untuk tidak membuang sampah sembarangan dianggap memperparah dan mempersulit upaya penanganan sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengklaim tim sudah melakukan beragam upaya untuk menangani sampah di TPS Liar. Di antaranya dengan membentuk sabar sampah untuk menyisir dan mengangkut sampah di TPS Liar yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, Iwan Ridwan Hardiawan, perilaku masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan tidak berubah. Meskipun Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan tindakan dengan mengangkut sampah melalui tim sabar. Selama ini kita sudah melakukan tindakan. Saya di Dinas LH ini membentuk satu tim untuk sabar sampah liar. Setiap hari atau dalam waktu reguler kita menyisir itu. Hanya memang yang disayangkan itu masyarakat itu tidak berubah perilakunya. Angkut oleh kita. Belum jauh sudah ada yang buang lagi di situ. Ini yang tadi didiskusikan dengan Pak PJ, dengan Kepala Bapulit. Bagaimana caranya supaya ketika kita membersihkan TPS Liar itu juga diiringi dengan perubahan perilaku. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon menjelaskan, dialnya ketika sampah di TPS Liar berhasil diangkut, diiringi dengan perubahan perilaku masyarakat dengan tidak lagi membuang sampah sembarangan. Pemerintah desa juga diminta untuk memberikan himbauan kepada masyarakat, serta membangun TPS dan bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.